Selamat malam teman-teman semuanya Seperti yang saya informasikan tadi ya Di story IG Tentang plugin gitar baru Jadi begini Teknologi semakin kesini semakin maju Termasuk salah satunya Yang mengalami kemajuan adalah di musik Yang saya alami yaitu di gitar Zaman dulu orang main gitar Kemudian ditemukan gitar listrik Cara main gitar listrik juga Masuk ampli, main, suaranya jadi keras Kemudian adanya efek Pedal atau setombok Untuk memberikan bunyi-bunyian yang unik Saat kita memainkan gitar Kemudian dilanjutkan lagi Ada teknologi namanya e-modeling Jadi kita saat menggunakan efek Akan memberikan bunyi-bunyian yang sama Saat kita menggunakan amplifier tertentu Yang bunyi-bunyiannya unik Misal kita mau suaranya kayak amplinya vendor PV Lewat melalui sebuah efek gitar saja Sudah bisa dapat bunyi-bunyian seperti itu Tanpa kita harus punya amplinya Kemudian teknologi berikutnya ada Namanya kabinet simulator Kalau main gitar itu kan Sebenarnya bagian dari untuk memperkeras suara gitar Kan ada Dua Preamp Poweramp Kemudian Kabinet Kabinet itu speakernya Kalau nonton Peran nonton konser yang band-band metal gede Metallica itu kan Yang di panggungnya pasti banyak sekali Itu ampli-ampli Itu amplinya juga Amplinya cuman berapa Cuman kabinetnya banyak Speakernya gede-gede Ini kabinet itu gini Ini kabinet namanya Speaker Sedangkan di atas ini ampli dan pedal Contohnya begitu Itu saat kita menggunakan pedal apa gitu Bisa memberikan Bunyi-bunyian yang sama Saat kita menggunakan Kabinet tertentu Berikutnya lagi Teknologi lain lagi Ada namanya ini Digital Modeling Jadi Digital Modeling M itu Semuanya dilakukan secara digital Mau Efeknya seperti apa Terus nanti Routingnya nanti ke ampli mana Terus kabinetnya pakai apa Itu ada banyak yang kayak gitu Contohnya Line 6 Yang ngeluarin Kemudian ada Zoom juga ngeluarin Kemudian yang Headwear sejenis itu Yang Bagus Cukup Rame dipakai Banyak yang pakai Malahan Eroselon 7 juga pakai Itu namanya Camper Saya cari contohnya ini Bentuknya buat Modeling Camper Profiling ya Profiler Bentuknya seperti ini Dia bisa buat live juga Bisa buat recording juga Nanti gitarnya colok disini Terus kita mau bunyi-bunyi seperti apa Model amplinya seperti apa Ini mahal Harganya Kalau di rupiah 40 juta Kemudian teknologi Selain itu Yaitu teknologi yang Menggunakan komputer Karena dia Basicnya software Jadi saat kita Main gitar Colok ke komputer Dikasih itu Yang namanya plug-in Kita akan mendapatkan Suara yang kita mau Tanpa harus beli hardware Ampli Effect Pedals Atau yang lainnya Contohnya Yang sering saya buat Pakai gitar cover Bikin cover-cover gitu Video Saya pakainya gitarik Mark lain F-brand lain Ada BIOS Ada Amplitube Dan salah satunya Plug-in terbaru Yang mau saya coba ini Adalah Pliny Arkitab Dia keluaran dari Neural DSP Ini Saat ini sih Di dunia Gitar Internasional Cukup disorot ya Banyak Gitaris-gitaris dunia Yang pake Mau mencoba ini Ada Hula England Ada Rabia Masat Ada Banyak Masih banyak lagi Karena Pliny itu Sebenernya adalah Nama seorang gitaris Dia alirannya Modern Rock Modern metal Pliny namanya Dan dia Kolaborasi sama Neural DSP Mengeluarin Plug-in Buat gitar Archetype Jadi ini Basicnya adalah Software Yang kita download Untuk di install Di komputer Kita coba lihat Di webnya ini Selain Pliny Ternyata banyak Banyak banget ya Ini ada Tiga Ada Software 14 nameless Douglas ini Buat Bass Dan ada 14 NTS Sweet Software ini Istilahnya Adalah VST VST itu Virtual Lupa Saya singkatannya Virtual apa ya VST Plug-in Jadi Virtual Studio Technology Nah itu singkatannya Jadi Software itu Kita install Untuk Memberikan bunyi-bunyi Seperti Instrument apa Dulu di kalangan Synthesizer Ini Mulai naik ya Karena dia bisa kasih Bunyi-bunyian Mirip scene Seperti biasa Mesin scene Seperti biasa Tapi melalui Software komputer VST Nah Guitar plug-in Yang akan saya coba Ini juga Basicnya VST Pliny RC type Saya sudah download Trail 14 hari Kalau Cocok Ya beli Harganya Harganya Ini Kalau nanti Trailnya Sudah habis Kalau beli Harganya 134 Euro Kita cek Kursenya Euro Itu rupiah Kalau di rupiah Berapa 134 Euro Sekitar 2,1 2,2 Juta Softwarenya Harganya Ini Dan bisa dipakai Buat recording Tapi kalau live Bagaimana Kalau live Kalau live Juga bisa Dipakai buat live Karena kan Nanti di Software ini Kita bikin Preset-preset Yang mau kita Mainin Jadi saat live Mau mainin lagu apa Presetnya lagu apa Bisa kita style Di Indonesia Ada Gitaris Yang Kalau live Dia pakai Software VST Nggak pakai Efek Pedal Ya pakai mungkin ya Cuma saya nggak tau Cuma dia Setiap kali di panggung Rapi panggungnya Karena dia Pakai VST Yaitu Gitarisnya Musik Kimia Musik Kimia Yang ada Fadli Ada Yoyo Gitarisnya Musik Kimia Namanya Steven Santoso Dia kalau Main Pakai Software Untuk gitarnya Terus Saya mau cobain Ini Plugin gitar Pelini Architect Routing gitarnya Dari gitar Saya tetap pakai Hybrid ya Konvensional Tidak Semuanya pakai Software Tapi saya tetap Ada yang analognya Dari gitar Masuk ke Efek pedal Di kaki saya ini Ada pedal efek Beberapa Kemudian dari situ Masuk ke Direct box Direct box itu Artinya Ada fungsinya sendiri Sih Dia Merubah Teorinya Merubah sinyal Bilins menjadi Sinyalan bilins Menjadi bilins Karena sinyal yang di Baba gitar itu Sebenarnya sinyal Unbilins Jadi saya kasih Direct box Bilins Kadang Entah itu Tugasi apa Gimana Ketika saya pakai Di ibox ini Suaranya lebih Kristalnya lebih Dapat Bukan cuma Gitar listrik Yang gitu ya Cuma Suara Gitarnya Dapat Apalagi kalau Buat live Menarik kabel Panjang-panjang Tetap pakai Di ibox Karena sinyalnya Akan terlindungi Dari noise Dari di ibox Saya masuk ke User interface USB Ya user interface Audio interface Audio interface USB Dari situ Masuk ke USB nya komputer Diproses Kemudian Output nya Lari ke Speaker monitor Jadi nanti Saat live ini Bisa kedengeran juga Karena suaranya output Saya lempar ke Speaker monitor Jadi kita coba langsung Saya sudah download Pliny Architect Nah Ini bentuknya Kayak gini nih Cuma software gini Dia stand alone Bisa langsung Dimainkan Bisa langsung Dimainkan Atau bisa Digabungkan Dengan Misal punya DLW Digital Audio Station Kayak Pro Tools Kayak Fluidity Loops Kayak Logic Pro Dan berbagai macam itu Bisa dipasangkan Karena Selain VST Dia punya Format Buat Pro Tools Jadi langsung Bisa dimasukin Plugin nya Gitarnya Bisa mainan Bisa langsung Recording Di track Langsung Bisa Kemudian Disini ada Beberapa Lima Menu utama Ya Lima bagian Yang pertama Adalah Ini Ini Adalah Effect Pedals Kalau Di konvensional Ini yang bisa Dijik-ijik Pakai kaki Yang di bawah Saya punya juga Saya pakai juga Nanti Waktu Trilog Ini ada Dua Bawaan Kompresor Dan Overdrive Kompresor Dan overdrive Cuma Dua ini Kemudian Di bagian Selanjutnya Ada Ini M nya M yang Digunakan Dapat 3 M nya Ini Buat Clean Nanti Kita Coba Ini Buat Clean Ini Mungkin British Crunch Gitu Ya Crunch Crunch Gitu Kemudian Yang Ini Yang Untuk Metal Yang Full Of Distortion Itu Dapat M3 Amplifier Kemudian Di bagian Selanjutnya Ada Ayo Wah Hang Ini Kayaknya Ini Iya Hang Waduh Hang Bener Not responding Aduh Oh ya Ini adalah EQ EQ Itu Equalizer Jadi Equalizer Ada Buat Ngatur Untuk Frekuensi Segini Dia Berapa Itunya Levelnya Frekuensi Segini Berapa Jadi EQ Ini Ada 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Band Equalizer Jadi Kalau Mungkin Di Frekuensi Low Kan Kalau EQ Kan Bagian utamanya 3 Low Mid Sama High Kalau Low Diguduin Lebih Ngebass Kalau Mid Dinaik Turunin Vokalnya Lebih Ketara Atau Saat High Dinaikin Treblenya Lebih Naik Tinggi Lebih Melengking Jadi Ada 9 Band Kalau Dibagi 3 Band Pertama Low 3 Band Di Tengah Mesh Tiga Band Terakhir High Tribble Dimulai Dari 65 Hert Sampai 16 Kilo Hertz Ya Harusnya Kalau Pakai Software Gini Monitornya Yang Besar Jadi Kebaca Ini Tulisan Kecil Kecil Kemudian Di Bagian Selanjutnya Setelah EQ Adalah Nah Ini Ini Bagus Ini Ini Adalah Kabinet Simulator Zaman Dulu Orang Kalau Mau Rekaman Mau Recording Saat Memainkan Gitar Bukan Zaman Dulu Zaman Dulu Sampai Sekarang Masih Dipakai Ada Sebuah Teknik Namanya Todong Artinya Di Depan Speaker Amplinya Di Depan Kabinet Amplinya Dikasih Mic Dikasih Mic Nah Suara Mic Inilah Yang Akan Nanti Direkam Buat Recording Tujuannya Apa Tujuannya Ketika Kita Todongin Mic Ke Depan Membran Speakernya Ini Selain Mendapat Suara Dari Speakernya Juga Juga Bisa Mendapatkan Suara Dari Akustik Akustik Ruangannya Jadi Lebih Terasa Real Kabinet Simulator Seperti Itu Ini Posisi Mic Ada Dua Di Dua Speaker Ini Bisa Kita Setel Mau Pakai Mic Jenisnya Apa Ada Dynamic 57 Dynamic 57 Pasti Yang Sering Rekaman Tau Itu Siapa Yang sering Pakai Adalah Sure Sure SM 57 Itu Mic Andalan Buat Rekaman Todong Ada Dynamic 906 421 Condenser Ada Ribbon Itu Jenis-jenis Mic Dynamic Condenser Ribbon Itu Bisa Kita Setel Sudutnya Bisa Kita Setel Arahannya Kemudian Bisa Kita Setel Dia Di Tengah Kanan Kiri Atau Mepet Itu Tergantung Saat Kita Mau Cari Sound Buat Rekaman Seperti Apa Maunya Cocoknya Mic Di Sebelah Mana Jadi Kalau Mau Rekaman Susah Di Situ Selain Kita Main Lagu Engineer Buat Rekamannya Juga Pusing Mau Ngejar Sound Seperti Apa Yaitu Dicoba Coba Dulu Kemudian Setelah Itu Di Bagian Kelima Yang Terakhir Ada Dua Effect Ini Time Based Effect Yaitu Delay Dan Reverb Delay Itu Ya Delay Nunda Telat Jadi Nanti Dia akan Memberikan Efek Yang Misal Bunyi Sekarang Nanti Selisih Berapa Waktu Lagi Bunyi Lagi Bunyi Lagi Bunyi Lagi Dengan Level yang Lebih Kecil Kecil Jadi Gema Gema Atau Gaung Gitu Ya Apa Kalau Kita Ngomong Di Gunung Terus Ada Suara Suara Balikan Itu Apa Gema Atau Gaung Itu Efek Delay Disini Sudah Dikasih Kemudian Ada Reverb Dapat Satu Lagi Reverb Reverb Itu Berarti Kalau Yang Belum Tau Kita Ngomong Di Gua Suaranya Lebih Dimana Dibanding Kita Ngomong Di Kamar Atau Kita Ngomong Nyanyi Di Kamar Mandi Kenapa Orang Seneng Nyanyi Di Kamar Mandi Karena Suaranya Terdengar Lebih Bagus Lebih Bagus Karena Apa Karena Reverb Dari Ruangan Kamar Mandi Ruangan Kamar Mandi Biasanya Adalah Keramik Dinding Keramik Lantai Keramik Bak Mandi Keramik Semuanya Keramik Ada Airnya Itu Memberikan Efek Reverb Makanya Orang Lebih Seneng Nyanyi Di Kamar Mandi Suaranya Lebih Bagus Dibandingkan Di Kamar Itu Karena Reverb Kenapa Dua Efek Ini Ditaruh Di Belakang Setelah Ampli Karena Itu Ada Teorinya Sendiri Juga Dua Efek Ini Jenisnya Time Base Effect Time Base Effect Itu Rata Rata Kalau Di Gitar Ditaruh Setelah Ampli Jadi Pedal Pertama Efek Pertama Colok Ke Ampli Di Ampli Itu Ada Fasilitas Namanya Effect Send Dan Return Jadi Setelah Masuk Ke Ampli Ke Preamp Baru Dilempar Ke Efek Ini Dua Efek Ini Atau Efek Efek Time Base Lain Seperti Modulasi Kemudian Dibalikin Lagi Masuk Ke Power Amp Baru Masuk Speaker Jadi Suaranya Lebih Keras Teorinya Ada Kenapa Kenapa Tidak Taruh Di Depan Salah Satunya Itu Misalnya Kita Pake Distorsi Gitar Main Distorsi Gitar Terus Dikasih Dua Efek Ini Padahal Gitarnya Sudah Terdistorsi Yang Kan Jadinya Rusak Distorsinya Itu Kan Di Ampli Yang Paling Bagus Jadi Dari Ampli Di Distorsi Dulu Baru Dilempar Dikasih Dilempar Dilempar Distorsinya Lebih Bisa Kasih Efek Lebih Tebel Lebih Luas Ya Karena Dua Efek Dilempar Dilempar Jadi sekarang kita coba gitarnya sudah saya colokin Routingnya dari gitar Pedal Efek Di Kaki Saya Satu Ada Dua Kemudian Masuk Di Ibox Masuk User Interface User Interface Masuk Di Laptop Dilempar Lagi Outputnya Ke Motor Speaker Kita Mau Coba udah tahu gimana suara dari plugin ini saya juga sudah set up audionya mau pakai audio yang mana inputnya lain berapa Hai outputnya yang mana udah tinggal di test kita mau ini ada bawaan riset ya factory preset ada banyak kalau nanti bayar mungkin ada yang artis disini kebuka ya Hai presidenya apa Hai tuh goyang ini kita pakai bawaan presetnya yang elektrik sunrise ini udah kebawa semua untuk setting semua tuh kemudian up reset itu adalah konfigurasi yang sudah di setting bawaan dari pabrik atau ada usernya jadi ketika klik preset semua konfigurasi semua settingannya akan kebawa kesimpan Hai ngopor drive-nya ngalah kompresornya mati ini udah bawaannya dan ini ampli yang dipakai emnya equaliser nya flat semua ditengah Hai gabinet setengah seperti ini hai 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 coba electric sunrise krans ya krans kalau krans tuh ada dirtnya dikit dirty jadi bukan clean tapi ada terdistorsi sedikit nah itu Terima kasih telah menonton 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 MBS Hello Hello Ini sparkling Sparkle Sparkle Enak Kalau yang seneng buat worship Seneng buat yang ambience Cocok Factory lain yang namanya agak unik apa ini Break up clean Apa yang bergabung Apa yang bergabung Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Enak Ya enak sih Kalau enggak enak, enggak dicoba Enggak jadi omongan gitu di Di apa, gitaris-gitaris gitu Ternyata memang enak Ini coba lagi satu preset namanya Paper Moon Seperti apa Paper Moon? Kita coba sekarang Setelahnya, panjang Sampai jumpa Jadi ngantuk Main-main lagu gitu kan, jadi ngantuk Saya tambah overdrive dari pedal Ini saya kasih overdrive sedikit Enak, enak, enak Distorsi panjang enak sustennya selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!